Oke pak, jadi disini saya terus bolak-balik kesini dan bootloop terus ya Dan ini mungkin videonya sekalian cara mengatasi bootloop juga Dan sebenernya untuk mengatasinya caranya gampang banget Kalian cukup isi flash disk ini, isi di flash disk dengan installan Windows 10 Kira-kira cara ngisinya kayak gini Oke pak, jadi kira-kira untuk cara mengisi flash disk dengan Windows 10-nya Atau mungkin installan Windows cukup gampang banget Kalian cukup ke Flash Explorer Dan kalian cukup download kaset Windows atau mungkin ya kalian kasih Ya kalian bisa dapat di Google atau mungkin ya kalian cari di website atau dimanapun Terserah tapi jangan tanya ke saya karena saya nggak punya Dan disini kalian cukup masukin aja ke flash disk kalian Dan disini nanti kalau misalnya udah dapet ISO-nya gitu ya Dan nanti kan ISO-nya kalian buka dan kalian tinggal ekstrak Dan kalian tinggal masukin ke flash disknya kayak gini Dan bentuknya kayak gini Jadi jangan dimasukin di dalam folder ya Jadi ya harus bener-bener di luar atau mungkin di dalam flash disknya langsung Jangan di dalam folder Dan ya jadi kira-kira kayak gitulah ya untuk cara mengisinya Nah setelah diisi kalian cukup continue saja ya kan Continue dan kalian pencet F2 ya F2 ini untuk masuk ke BIOS Dan kita masuk ke BIOS ya kan Sampai nyala aja tungguin Sampai ada tulisan apa gitu Acer atau apapun itu Kita pencet F2 saja disini ya kan F2 untuk masuk ke BIOS Dan disini kita akan masuk ke boot ya kan Nah disini bootnya disini kita akan pindahin Yang USB flash disk ini ke yang pertama ya Dengan pencet F5 atau mungkin F6 Atau mungkin ya kalian baca aja perintahnya disitu ya Nah Setelah di atas itu berarti nanti Flash disk kita akan nge-boot ya Atau mungkin boot dari flash disk Kita akan save saja langsung Dan disini kita akan tungguin sampai bootnya beres Oke disini kita akan pilih yang ini Yang use a device ya kan Dan disini kita pilih yang UFI USB device ya Atau mungkin flash disk lah ya Disini kita akan tungguin sampai restart ya Dan nanti biar ada nge-boot ke flash disk Jadi ya ini sebenarnya udah diisi Windows juga sih ya Disini kita akan tungguin sampai loadingnya beres Oke disini kita sudah masuk ya ke ininya Disini kita akan naik saja Kita akan install now Dan disini kita akan masuk ke penginstalan Tapi disini kita gak akan install ya Oke disini kita akan pencet saja yang ini Yang I accept ini Disini kita akan next mungkin ya Disini kita akan custom ya Custom install ya kan Nah disini kita akan memformat Dan si ininya tuh kita akan balikin gitu ya Drive 0 ini Ini 292GB Disini kita akan Format gak bisa ya Format gak bisa Disini mungkin service system Bla 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 Disini kita akan yang gini Kita akan repress Oke pak Jadi disini kita akan format ya Dan yang paling penting untuk di format adalah Drive yang partisinya tuh yang kayak gini Yang recovery ini Yang tipenya ini Yang MSR juga Disini kita akan format Tapi udah di format juga tadi ya Dan sistem kita akan format kali ya Kita akan oke Dan kita akan tunggu Disini kita akan Hapus juga yang lainnya Seperti yang recovery ini Yang kita akan format Disini kita akan oke Ini kan Disini kita akan format juga ya Nah Disk 0 ini kan yang hard disk ya Kita akan exit saja ya kan Kita akan yes Dan disini kita akan exit ya Kita akan yes Nah disini kita akan Boot laptop kita ya Dan disini kita akan coba Apakah bisa atau enggak Ini kita akan masuk ke bios Dan disini kita akan mengganti Dari yang priority nya Menjadi Samsung SSD ya Dan disini kita akan Exit saving change Dan disini kita akan yes Kita akan tunggu Apakah bisa atau enggak Semoga aja bisa sih ya Oke Bisa sepertinya Dih Bisa loh Mantap Gitu kan bisa gitu Dan ternyata yang harus di formatnya Itu adalah sistem yang tadi gitu Dan ya Alhamdulillah bisa gitu ya Setelah saya nungguin gitu ya Setelah seharian Otak atik Ngoprek gitu Dan Nggak bisa-bisa Akhirnya bisa juga gitu Dan Alhamdulillah Dia kerekam gitu ya Ini situasinya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video Cloning hard disk nya Dan cara mengatasi Yang boot loop Atau mungkin yang Ulang-ulang terus ya Dan ya Jadi cukup segitu doang Video tutorial nya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax